Sementara itu pemirsa jelang Hari Raya Idul Fitri 2024, ratusan ibu-ibu antusias terbu pasar murah di halaman kecamatan Majenang. Pasar murah menyediakan berbagai komoditas bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, cabai, dan komoditas lainnya. Pasar murah ini sangat membantu masyarakat bahwa karena itu warga berharap pasar murah seperti ini bisa sering diadakan di kecamatan Majenang. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohatiningsih bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap gelar pasar murah di halaman kecamatan Majenang. Pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menstabilkan harga pasar. Salah satunya beras SPHP isi 5 kg dijual dengan harga Rp. 54.000. Beras premium isi 5 kg Rp. 74.500, minyak goreng Rp. 16.000 per liter, dan tepung terigu Rp. 11.000 per kilogram. Harga tersebut lebih murah dari harga pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohatiningsih mengatakan naiknya harga kebutuhan pokok sangat berdampak pada Maulangi. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohatiningsih mengatakan naiknya harga kebutuhan pokok sangat berdampak pada masyarakat Majenang. Pasalnya sejak 10 bulan terakhir Majenang mengalami cuaca ekstrim sehingga gagal panen. Pasar murah kali ini Bulog menyiapkan 6 ton beras SPHP dan 2 ton beras premium. Minyak goreng, gula pasir, telur, tepung terigu, cabai, dan komoditas lainnya dengan harga lebih murah dari harga pasar. Berharap dengan pasar murah ini masyarakat Majenang tidak kerasa lagi dan jangan ada lonjakan harga lagi. Pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Kita bersama-sama dengan Pak Panas turun ke bawah wangu. Kepala kekuatan usia dari tempat-tempatan Majenang karena memang disini banyak lompos kemeskinan. Jadi kita tempat-tempatan Majenang karena memang kemarin ada iklim yang luar biasa. Ini kita hampir 10 bulan tunda tanam masyarakat akan rusak dengan situasi ini sehingga polusi kurang. Jadi kita bersama-sama dilepaskan untuk meninggalkan kembang masyarakat bagi masyarakat yang pernah secara. Dengan gerakan pangan murah ini kita mencetakan harga sepuluh-sepuluh. Karena dari bulok kan 10.400 per kilo, terkadang di umum 15 sampai ada yang nampus. Jadi kemampuan tidak ada kecolak lagi harga lahan pokok-pokok makanan di bawah pencerata tersebutnya. Bersama-sama sudah mencetakan sepuluh-sepuluh harga dan bisa-bersama layakan dari saya dengan hati kita sehat ke sepuluh-sepuluh. Salah satu pengunjung, Titik, mengaku pasar murah ini sangat membantu masyarakat, utamanya kebutuhan beras. Di pasar murah ini, Titik membeli 3 sak beras A 5 kg dengan harga 10.400 per kilogram. Titik berharap pasar murah seperti ini sering diadakan di Majenang. Untuk beli beras berapa kantong? Tiga kantong. Tiga kantong. Satu kantongnya isi berapa kilo? Lima kilo. Satu kilonya berapa harga? Satu kilo 10.400. 10.400. Dengan adanya pasar murah ini untuk ketahanan pangan menurut ibu bagaimana? Alhamdulillah bisa membantu banget masyarakat. Ini cuma beli beras aja apa? Ya nanti cari-cari lagi pak. Kira-kira yang dibutuhkan di pasar murah ini apa aja? Ya paling utamanya beras, minyak, ya semuanya lah. Dalam kesempatan tersebut anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohati Ningsih membagikan ratusan sembako untuk keluarga kurang mampu dan uang saku untuk anak yatim. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV, Pelaporkan.